Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Waktu Indonesia Bercanda yang dipersembahkan oleh Vivo V5 Plus, Perfect Selfie, Vivo Smartphone. Selamat malam, pemirsa. Semua yang ada di rumah dan yang ada di studio kita bertemu lagi dalam WB Waktu Indonesia Bercanda. Tenang sekali malam ini saya melihat seluruh penonton apalagi yang hadir di studio ini kayaknya semangat sekali ya. Boleh minta semangatnya sekali lagi? Saya selalu menepati janji-janji dengan memberikan motivator yang selalu bisa memberikan solusi untuk kita semua. Itu aja deh bohong. Eh, siapa yang bilang bohong? Mau dibuktikan langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Cak Lanteng. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda semua? Baik. Emang kita malam ini mau bahas apa, Cak? Nih, sebelum bahas, kita lanjutkan. Minta tolong boleh nggak? Oh, boleh dong. Saya selalu bisa menolong Cak Lanteng. Tolong apa? Fotoin saya dong. Minta. Boleh, Cak? Sini aku fotoin. Pake kamera depan ya? Baju baru nih. Sebentar, pake apa? Kamera depan. Cak, kalau pake kamera depan mah foto sendiri, Cak. Masa saya mau toin? Masa, kamera depan saya mau toin gil-gil. Aduh, selfie-selfie namanya selfie. Lupa, Cak. Semua ikut foto. Iya, iya, sekarang. Oke, oke. Senyum ya. Senyum, senyum yang... Senyum, senyum. Nih, lihat nih. Wah. Saya nggak kelihatan ya, Cak. Nggak kelihatan ini kan, selfie. Hintung dong, Cak. Satu, dua, tiga. Wuh, lihat nih. Keren, kan? Oh, iya. Nih, lihat nih. Mana? Wih. Keren banget, Cak, fotonya, Cak. Ya, iya, Cak lontong. Maaf, bukan Cak lontong ya. Maksudnya, hasil fotonya kok keren banget. Iya dong, pasti. Ini pake Vivo V5 Plus. Dengan 20MP dual front camera. Perfect selfie. Ini pake kamera depan depan, Cak. Iya, ini ada tambahannya. Kamera depan sekunder 8MP. Ini bisa menciptakan efek depth of field. Ini gambar jadi lebih tajam. Wah, pantasan. Bagus banget. Aku mau selfie dong, Cak. Iya, iya. Iya, iya. Tapi di sini, Cak. Coba itu bisa nggak? Nih, saya pake bokeh mode. Wah, bokeh mode? Bokeh mode ini gambarnya jadi hasil foto lebih tajam, tapi belakangnya, latar belakang blur. Wih, lihat keren banget itu. Coba-coba. Nuh, ini shot refocus juga kan. Hasilnya lebih tajam. Latar belakang blur. Waduh, keren banget lagi, Cak. Lagi, Cak. Sekali lagi ya. Cak, kakiku keliatan, Cak. Kakiku keliatan gimana orang di atas. Wih, keren banget, Cak. Makanya, enjoy the perfect moment with Vivo V5 Plus. 20 megapixel dual front camera. Perfect selfie. Buat saya tuh, Cak. Beli jual banget. Ini foto lagi kalau gitu, Cak. Nah, kalau foto lagi boleh. Ini foto lagi aja deh. Pak, ini jadi shooting apa nggak? Shooting apa nggak? Ya shooting lah ini. Kalau foto-foto sendiri, bagiin kita dong satu-satu. Iya, nanti dikirim ke istri mau. Buat apa, Cak? Nah, biar dia tahu kalau shooting istrinya galak. Kayak gitu. Sudah, Pak, berapa? Malah bahas istri galak, istri galak. Ya kan? Ya udah. Jangan dia mau ngomongin. Ntar orang tahu semua istri galak. Bahas galak aja, Pak. Bahas galak. Oh, iya. Gimana kita mau bahas galak malah hari ini? Amat baik. Karena kita bicara galak, kita bahas istri akbar ya. Tapi ini kalau saya lihat, Cak, penonton-penonton kita tuh semakin hari semakin galak loh, Cak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Galak itu kadang-kadang hanya spontan kok. Makanya harus dilatih, kita sendiri yang bisa mengendalikan. Itu kaitannya dengan emosi. Nah, untuk mengendalikan emosi, itu ada solusi yang hanya tiga huruf. Oh, saya tahu, Cak. Apakah itu? Karena sekarang waktunya kita bermain dalam Tetes. Tegak-tegak itu, Cak. Ini dia, Cak. Salah satu yang selalu saya lakukan. Tidak mau mengecewakan para penonton. Minta Tetes ya, saya kasih langsung Tetes. Apa? Siapa yang minta? Loh, Tetes ini merendahkan martabat intelektual saya. Karena nih Bedu, nggak akan menyesal kali ini. Astaga, istilah. Iya. Saya kasih perempuan cantik buat menemani Bedu pada malam. Tidak harus boleh kewangan kita. Enggak. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, Faradila Yosi. Terima kasih. Tidak harus menyesal. Orangmu, salamu, salamu, salamu. Begitu. Ini saya mau menyesal dulu, Faradila, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Kak. Ini baru pertama kali ke WIB ya? Iya. Oh, pasti akan menjadi suatu cerita yang luar biasa yang akan selalu dikenang ya. Iya. Banyak sekali tamu yang kita undang dan selalu telpon untuk kembali lagi. Kembali lagi? Terutama saat kita libur suti. Tidak akan mulai dengan TTS, tapi sebelumnya bagi pemirsa di rumah. Ini ada kesempatan seperti biasanya, ada 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB. Betul sekali. Ada TTS untuk permisa. Pertanyaannya ada sembilan kotak, huruf keempat adalah A. Huruf keempatnya A, ada sembilan kotak dan huruf keempatnya A. Pertanyaannya ada di sebelah pulau Jawa dan pulau Bali disebut. Kirim ke at WIB underscore net dengan hashtag WIB underscore GALA. Oke, baiklah. Sekarang kita akan langsung memulai kuisnya, Kak. Sekarang hadiah apa yang bisa dibawa pulang oleh pemenang? Silahkan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah jalan-jalan ke Perancis yang dipersembahkan oleh bantal dari batu. Tatu, tatu. Bantal yang membuat leher Anda pegal-pegal. Silahkan bawa pulang. Yeay. Jadi, ini dari awal acara kuis, Pak. Yang sponsor kok, yang sponsornya aneh-aneh ya, Pak. Mungkin memang ini, ini produk-produk yang tidak sponsor di acara lain. Karena menurut mereka acara paling aneh itu ya ini. Bukan paling aneh, paling spesial, Kak. Eh, jangan dilihat siapa yang ngasih. Tapi lihat hadiahnya dong, cara. Hadiahnya, hadiah. Jalan-jalan ke Perancis. Kasih semangat untuk para penonton kita kembali hari ini. Harus semangat untuk bisa mendapatkan jalan-jalan ke Perancis. Ini dia, TTS kita. Ya, karena kita membahas tentang GALA, saya akan kasih bantu kata GALA. Di manakah GALA berada? Di tujuh mendata. Kita beri kesempatan pertama, Dila dan Bedu. Kak Bedu. Dila. Bedu. Dia itu lagi nanya lo, bukan bagi nama lo. Sebentar, sebentar. Sekarang kayak udah 14 tahun gak ketemu. Kak Bedu, Dila. Maka kita mulai dari Dila dan Bedu. Memilih nomor berapa? Aku dan Dila sepakar. Kilih nomor berapa? Empat. Kamu yakin empat? Baik, empat menurun. Ya, kalau apa dia cici beneran, co. Agak, kita cuman bacakan soal. Empat menurun ada enam kotak. Saya kira cukup seriusnya ya. Ya, Pak. Bercanda. 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 Bocing saya ini juga, Pak. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Ini berkaitan dengan kuliner. Makanan Cina yang terdiri dari brokoli, sawi, wortel, kadang-kadang ditambahi udang. Capcay, nego aja, Shay. Ape cincai. Coba mungkin ini kan Dila pertama kali ini boleh mencoba menjawab. Ini tuh aja Chinese food. Makanan dari Chinese food. Capcay. Oke, Capcay. 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 Apakah ini jawabannya yang menar? Capcay. Petiau. Bukan. 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 Berarti gak pernah. Dulu bagaimana. Sebentar, mukanya mulai, mukanya agak shock ya. Tim, mungkin bisa angkat, bud. Apa tadi pertanyaannya? Chinese food yang terdiri dari brokoli, sawi, wortel. Ada, Pak Kupayo. Kadang-kadang ditambah udang. Meriah, meriah. 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 Banyak. Apa pesta ulang tahun? Banyak, bisa. Banyak. Tiga. Meriah. Dua. Meriah. 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 Apa nggak Chinese food yang terdiri dari brokoli, sawi, wortel, kadang-kadang ditambahi udang itu? Meriah. Wow. Buka. Sagi meriah. Tuh, makanan ada MC-nya dong. Meriah. 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 Kita sebentar lagi akan tahu. Chinese food yang terdiri dari brokoli, sawi, wortel, kadang-kadang ditambahi udang. Jawabannya. Mentah. Gimana ya? Kali ini agak ini ya. Makanan. Pernah nggak bapak makanan mentah bapak makan? Pernah. Itu sashimi, pak. Itu kan supi, esusi, sashimi. Sashimi, kalau nggak salad, pak. Salad. Ini ada udang, ada brokoli, ada mentah bapak makan. Pau pernah bapak makan. Makan cairan mentah. Saya tanya, kalau ada brokoli, ada wortel, ada sawi, ada udang, tapi tidak dimasak kira-kira matang atau nggak? Orang yang mana, pak? Dikumpulin sawi, brokoli, terus dikumpulin, didiemin terus ditontonin gitu ya? Makannya saya bilang, ini makanan Jina. Tuh. Bukan masakan. Saya selamat di restoran Jina sebut, makanannya matang semua, nggak ada mentah, pak. Iya, pak. Boleh, pak. Bapak pernah makan, kalau doang dilakutin gitu. Nggak pernah, kan? Saya tanya, nih. Bukan saja, udah banyak pertanyaan di sini semua. Bagus, ya. Berarti Anda memahami betul bagaimana menjadi gara. Kira-kira semangat. Kalau Anda datang ke restoran, ya, kalau mau pesen makanan, sebutkan capcai. Ya. Misalnya. Atau bakmi kuah, atau mie goreng, nasi goreng. Sebutkan gitu. Karena kalau Anda menyebut brokoli, sawi, wortel, nanti dikasih itu. Tapi kan nggak ada masing-masing yang pesen itu, pak. Masing-masing mau. Makanya. Bapak pernah nggak mesen tongseng-pesen tongsengnya doang nggak pake seng? Nggak, nggak? Semua jadi satu, pak. Nggak mesen satu-satu. Dan, dan, pak. Mesen tongseng dong. Pake tongseng nggak pake seng. Nggak paham, ya. Iya. Iya, semua makanan nggak bisa dipesen satu-satu. Namanya udah jadi capcai. Udah ada brokoli, ada udang, ada sayuran. Kayak tongseng nggak bisa dipesen satu-satu. Udah, udah, udah. Udah, Kak Bedu. Terima kasih semangat. Ada aja jawabnya tuh, pak. Tidak, maksudnya aku dalam bau sama menton. Baik, kita kasih semangat. Kita kasih semangat. Selanjutnya. Bapak, salah, nggak apa-apa. Ari dan Pepi, silahkan memilih. Timbe, silahkan. Kita karena apa ya? Karena emosi. Emosi. Kita pilih. Dua menurun. Apa hubungannya sudah? Apa hubungannya? Dua menurun. Ada banyak sekali kotaknya. Ada delapan kotak, Kak. Iya. Prakir, Kak. Pertanyaannya. Pagi hari ayam. Tahu ayam kan? Kebiasaannya. Nggak, Pak. Kita nggak pernah. Ayamnya kaki yang empat, Kak, ya? Ayam kakinya dua lah. Kalau kakinya empat kan berarti ayamnya dua. Pagi hari ayam biasanya? Berkokok. Nah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bergerak. Bergerak. Masa ya ayam pagi-pagi doke? Nggak mungkin. Bergerak. Pertanyaan bergerak. 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 Kita kunci bergerak. 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 Baik. Pagi hari ayam biasanya bergerak. Apakah itu jawabannya? Salah. Keyakinan Papi ternyata salah ya, Caya? Ayamnya aja ketawa. Baik, sekarang kita lebar. Betul dan setara dilah. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Pagi hari ayam. Perhatikan. Ayam ya. Ini pagi hari ayam biasanya... Kecengklak. Kotek. Kotek. Apa kotek? Ini berkotek. Apa kotek? Pak, ayam kotek. Apa kotek? Gatak, gatak, gatak. Berkotek kali? Berkotek. Berkotek. Tiga. Dua. Satu. Berkotek, Pak. Ya semuanya juga berkotek ya. Iya, berkotek. Berkotek. Pertanyaan yang benar adalah... Pagi hari ayam biasanya... Coba, apa jawabannya coba? Jadilah. Hah? Oh, oh. Pak, Pak. Pernah ada kasusnya? Bapak pernah ngobrol sama ayam. Eh, kamu mau jadi apa? Cita-cita aku mau jadi lauk. Atau enggak? Pak, ini, ini pilihan. Ini, ini, kalimat ini mengandung pilihan. Ayam tidak pernah mau jadi lauk, Pak. Saya yakin mereka membuat jadi lauk itu gara-gara kita saja. Sudah, Pak, ayam mau jadi lauk. Makanya saya tanyakan kepada Anda. Pagi hari ayam biasanya jadi lauk. Oh, ayam pagi hari mau dipotong, Pak. Mau jadi lauk. Tuh, potongnya kan bisa malem, deh. Ada ayam pagi-pagi bau... Jadi apa yang ada ini? Jadi lauk, Pak? Jadi lauk, yuk. Kayaknya seru nih, jadi lauk. Ini bukan kaitannya... Cita-cita ayam. Ya, Pak, kalau namanya jadi, itu pakai ini. Tapi kan abis itu, Pak, ngomongnya, Pak, pagi hari, ayam jadi... Ayam jadi lauk. Bapak, surpainya ketukang nasi uduk, ya, Pak. Tapi emangnya, sih, Cak, ayam paling percaya kalau makan pagi pakai nasi sama ayam. Nah, kalau breakfast biasanya di hotel-hotel ada pilihan itu ayam. Tahu, tahu, apa, apa. Coba ulang lagi, Pak, pertanyaannya. Mohon maaf, mohon maaf. Ini, pertanyaannya ulang. Pak, pagi hari, ayam biasanya jadi lauk. Jadi lauk. Apa yang salah? Mungkin mereka kurang teliti, ya. Pak, yang namanya... Oke, stop, stop di kata biasanya. Bapak tahu kata biasanya biasa karena terbiasa. Terbiasa itu artinya ada kegiatan rutin yang dilakukan. Sebentar, saya ingatkan semakin Anda panjang bicara semakin bingung sendiri, loh, biasa. Gini, gini, gini. Pelan, 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 pelan. Bapak menggunakan kata biasanya. Biasanya. Nah, biasanya itu adalah digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang sering dilakukan oleh orang. Rutinitas. Rutinitas. Ayam jadi lauk, emang rutin. Rutin. Iya, dah. Ini semangat, ini nggak apa-apa. Ini bentuk dari semangat mereka, Cak, dalam menjawab, Cak. Betul, betul. Kita perlu agresiasikan. Mungkin juga, mohon maaf ya, kalau saya pertengian ini menyinggung Anda ya. Nggak pernah lauk ayam ya? Selanjutnya silakan Faradila dan Padu kembali, Omri. Tim A, silakan. Tiga mendatang deh. Wah, ini gampang banget. Ada sepuluh kota. Kota keempat hurufnya A. Ini perhatikan baik-baik, makanya jadi orang jangan jahat. Ini kalau jahat bahaya, bahaya ini. Sesuai dengan pertanyaannya ya. Yang ada di sel. Nara pidana. Maksudnya narapidana. Tiga, dua, satu. Silakan dijawab. Yaudah, kita belum ketemu, Pak. Yang ada di sel. Mohon maaf nih, narapidana aja nih, Pak. Nara pidana. Baik, yang ada di sel, apakah narapidana? Kurang tepat. Kurang tepat. Pepe dan Ari Kriting. Silakan menjawab. Bapak bilang yang ada di sel. Yang ada di sel. Itu mesin di sel ya, Pak ya? Di sel. Bapak begini-begini itu maksudnya. Mobil, mobil ya? Yang ada di sel. Bapak jangan mengecoh kita. Yang ada di sel. Yang ada di sel. Bahan bakar. Berarti. Bahan bakar. Bahan bakar. Benar, iya. Bahan bakar. Kebaca. Dan gampang. Patu seap. Dia yang tadi gini-gini. Seolah kenjara. Seolah kenjara. Mobil di sel. Mobil di sel. Yang ada di sel. Yang ada di gantar. Pasti itu bahan bakar. Baik, kita kunci. Yang ada di sel. Bahan bakar. Apakah itu jawabannya? Salah. Nama ya? Salah. Baik. Berpikir yang sederhana. Yang ada di sel. Darah merah. Yang ada di sel. Darah merah. Pak, saya enggak terima. Pak, yang ada di sel. Ini tujuannya apa? Apa tujuannya? Orang. Ini orang. Apa tujuannya? Orang tidak punya sel darah merah itu pasti sakit. Kadang-kadang bisa menggigit. Menggigit. Gemar. Bisa kepanasan. Bisa kepanasan. Masa enggak berhatiin? Tadi calon itu bukan megang doang. Tapi gini. Untung apa? Kata pertama Bapak. Penggunaan penjahat. Tadi orang jangan jahat ya? Nanti, nanti. Saya tanya. Kalau saya pesan kepada Anda jangan jadi orang jahat, apakah itu salah? Enggak salah. Terus yang salahnya di mana berarti saya? Yang salah kita terima aja. Ngomongan dia. Kalian semangat untuk usaha mereka dalam menjalankan jahat-jahat. Soal yang ada. Oke. Kita lanjutkan lagi, Ca. Delapan mendatar, Pak. Delapan mendatar. Delapan mendatar. Ada delapan kotak. Huruf keduanya adalah huruf A. Sebutan pria. Iya. Tahu kan pria? Iya. Pria, anda pria. Hati-hati ke jebakan. Sebutan pria dapat diganti dengan. Sebutan pria? Dapat diganti dengan. Pengennya laki-laki itu jauhnya. Ini. Oh iya. Oke. Apa ini? Sebutan pria dapat diganti dengan. Cadangan. Dibaca. Yang dapat diganti apa? Cadangan. Sebutan pria dapat diganti dengan cadangan. Apakah itu jawabannya? Salah. Silahkan dimana. Bisa dibaca. Sebutan pria. Bisa dibaca. Yang lainnya. Dengan yang lainnya. Yang lainnya. Saya setuju. Yang lain. Yang lain. Yang lain. Kita kunci coba nih yang lain. Apakah sebutan pria dapat diganti dengan yang lain? Salah. Sebutan pria dapat diganti dengan. Ya. Lambang L. Jadi kalau Anda mengisi. Di formulir. Di formulir. Ya. Pak. Eh Pak. Sini ya. Kali ini saya tidak setuju dengan jawabannya nih. Coba jawab pertanyaannya. Kali ini. Kali ini. Perasan dari pertanyaan pertama gak ada yang setuju ya. Ya. Ya ya. Itu coba baca pertanyaannya. Ini saya bisa koreksi. Sebutan pria. Nah ini. Cukup sampai situ. Sebutan pria bisa diganti dengan lambang L. Kalau tulisan. Kalau tulisan baru bisa ganti dengan lambang L. Kalau sebutan berarti harus diucapkan Pak. Kalau sebutan harus diucapkan. Emang pernah lihat orang panggil. Eh siapa itu lambang L. Atau gini. Hei hei. Sini sini. Sini sini. Ada yang begini Pak. Gak ada. Gak ada Pak. Ini semua berupa apa? Tulisan. Itu yang delapan ke samping. Tulisan. Padahal itu semua bisa dibaca. Bisa disebut. Iya. Walaupun itu. Tulisan. Tulisan. Jadi pada dasarnya semua tulisan. Semua yang Anda sebutkan pun. Bisa ditulis. Walaupun itu. Sebutan. Jadi yang Anda sebut adalah yang bisa tertulis. Yang Anda tulis adalah yang disebut. Sebut kata lain dari ucap. Ucap. Kata. Bilang. Omong. Sampai kan. Yuk selanjutnya yuk Pak yuk. Oke teman-teman. Berarti akhir dasaran juga. Kita sudah berasa semelenceng mungkin pemikiran kita. Tapi sudah jauh lebih melenceng tau gak. Baik silahkan. Sekarang. Lanjutkan. Pilih nomor berapa. Siapa? Anda. Yang nanya. Bapak udah emosi. Eh coba kamu bilang apa? Beda-beda nih. Kak Bedu mau nomor berapa? Aku terserah kamu. Kalau aku sih pengennya nomor satu. Kenapa? Kayak Kak Bedu di hati-hati. Iya. Oke kita nomor satu deh. Nomor satu menurun. Karena saya juga ingin Dila. Apa? 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 Hewan yang kakinya ada seribu. Tuh kan? Hewan yang kakinya seribu. Aduh. Keramaian. Keramaian. Kakinya ramai amat. Baik. Entah cukup atau tidak keramaian kita kunci. Sudah. Keramaian. Kakinya banyak. Silahkan Bapit dan Ari. Apa tadi pembayangannya Pak? Ulur pilih datang kakinya seribu. Kebayang. Kebayang? Kebayang. Makin aneh. Jawab ke labang itu jawaban putus asa atau enggak? Kebayang. Kebayang aja. Kakinya seribu. Kebayang. Kebayang. Repot banget Pak pakai sepatunya. Siapa yang menghitung? Orang pasti membayangkan. Kayaknya ini. Bayangkan kakinya seribu. Bayangkan. Kakinya seribu Pak. Terus. Kebayang. Kebayang. Hewan yang kakinya ada seribu. Kebayang. Apakah itu jawabannya? Salah. Dan jawabannya? Jawabannya yang benar. Hewan yang kakinya ada seribu setelah yang satunya. Dan Anda memikirkan itu dia di sebelah rumah. Di sebelah rumah. Sebuah bintang maha besar seperti itu yang besar sekali. Gawat rumah. Itu yang yang memutus Pak. Anda tidak akan bilang gawat. Anda tidak akan bilang gawat. Anda sedang kiamat. Terima kasih.